Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel ku, Nopi Jona Cilok Tapi si Jona-nya lagi ngambak, gak mau Eh itu, ngomong Hari ini aku akan masak ini teman-teman Tadi udah beli ayam, satu ekor Ini akan aku masak ala Hongkong Yang sangat simple pokoknya Bawangnya, jahennya, pokoknya bumbu semua serba diiris doang Ikutin terus ya, aku mau potong ayamnya dulu Nah ini aku potongin dulu teman-teman Nanti sebagian yang gak pas masih akan aku ulang Pokoknya dipotong begini dulu Asal dia semua kecil dulu Nanti kita bersihkan dari lemak Kulit yang gak mau Ikutin terus ya Ini yang kulitnya disininya, kita gak mau teman-teman Ini lemak banget kan Nah kita buang Kemudian tadi yang sakarnya belum aku potong bukunya Mau matikan potong bukunya Nah ini untuk bagian yang tadi masih besar Aku potong agak kecil teman-teman Karena tentuannya biar cepat empuk Nah ini jadi yang besar tadi akan aku potong Untuk sayapnya juga Potong jadi dua Untuk paha juga Kemudian abis ini aku akan suruh Mbak Ndut Bantu cuci yang bersih Iya Mbak Ndut Ini Mbak Ndut paling suka teman-teman Jadi gak aku buang teman-teman Nah aku ini mutilasi Oke ikutin terus ya Nah teman-teman untuk bumbunya simple aja Ini tadi ada jai Aku potong 4 lembar ya Terus aku prein gitu Oh iya ini tadi campan Telnane ya Udah aku cuci teman-teman Terus untuk bumbunya ini aja Cuman Nah karena kalau banyak bawangnya itu wangi Ini aku pakai Berapa satu dua dua Tujuh biji bawang putih Terus ini 4 lembar yang udah digeprek Jai Terus setengah biji bawang bombay Terus ini sama Pakai daun bawang Terus untuk bawang putihnya Kita cuman digeprekin gini aja teman-teman Sampai selesai ya Nah untuk bawang bombaynya Aku akan potong gini teman-teman Nah gini Potong tipis gini aja Ntar kita tumis Ini tadi juga udah dicuci Ini terakhir nanti setelah ayam matang kita masukkan Nah begini Bawang bombay, bawang putih, jai sama daun bawang Sekarang kita mulai masak Nah ini teman-teman kita anaskan wajan Terus gitu kita kasih tambah sedikit minyak Biarkan tuannya manas Nah langkah pertama kita masukkan itu bayinya tadi teman-teman Kita tumis sampai dia harum Agar itu ayamnya nanti wangi dan tidak jauh ak Kemudian nyusul Kita masukkan bawang putihnya Tumis sampai dia harum Nah ini setelah kita larun Gambarannya udah berubah Ya kecoklatan, keemasan Kita masukkan ayamnya yang udah cukup ini Nah kita atur ratau Terus kita tumis sampai benar-benar Bisa warnanya Kulitnya udah agak Asam itu ya teman-teman Baru buruk Jadi biar-biar itu tidak anis Lanjut kita tumis dulu Nah ini ya Kita tumis Biar itu ayamnya sama ada kulit-kulitnya Kita kulitnya gak buang teman-teman Karena situanya juga usah matang kulitnya Ini kita masak sampai biar nanti akan keluar minyak sendiri Kenapa kita ketaknya minyak Sebikis sekali Sekali kita aduk Biar bisa gosong Nah ini Sekarang kan Tutup dari kulitnya Udah mulai keluar Sedikit minyak Nah kalau uang ini teman-teman Kita masukkan tadi Bawang bombanya Kenapa? Nanti bawang bombanya Kita atur tumis awal-awal Karena kita pakai nyanyi Tapi sedikit Sekarang kita masukkan Karena sedikitnya keluar Minyak dari ayamnya tadi Yang membuat Nanti ayamnya itu Baru Kita tutup dengan Ayamnya ini Biar ayamnya semakin keluar minyak Dari kulit-kulit ayamnya Biar ayamnya tadi Karena kita tuang minyak Dia mulai lari Dan kalau aku masak Ayam ini tidak asus Gumbuin apa-apa Jadi kalau sedikit marinasi Dibujakan Ada yang di Gumbuin payah merita Dan segalanya Nah ini Buat ini Akhirnya Aku akan tambahkan Kecap asin Aku pakai kecap asin Kecap asin Sesukupnya Kemudian baru Aku tambahkan Saus tiram Gula ini Tira-tira aja Teman-teman Mungkin kurang lebih 2 sendor Terus akan aku kasih Ini Setengah sendor teh Tragut Kemudian akan aku tambahkan Juga setengah sendor teh Gula Terus aku akan tambahkan Apa namanya ya Gula soy sauce Itu kecap asin Yang agak gelap Biar warnanya ayam Nanti Tidak terlalu Kucat Terus akan aku tambahkan Juga Laga tuh Merica kucut Selanjutnya Kita aduh rata Nah Kelapannya teman-teman Warnanya tidak kucat Kucat Jadi warnanya Campis Jadi kayak ayam kecap Gula Nadi warnanya Warnanya jadi Campis Terus Kalau aku Masa ini Tidak pakai ayam Teman-teman Api segini Sudah semangnya Tunggu-tunggu Masuk Kemudian akan aku tutup Dan pakai api sedang Pakai api sedang Jadi apinya itu Sedang Dan kita diamkan Selama kurang lebih 5-7 menit Baru kita aduh-aduh Kita coba rasanya Udah siap di Didangkan Dan selamat dimasak Teman-teman Jangan sampai dibuka Tutupnya Nah nanti Biar ayamnya itu Matangnya Benar-benar lembut Udah juga cepat empuk Tapi kalau sering dibuka Itu lama Teman-teman Jadi ini nanti Cepat empuk Dan juga Tumpuk dagingnya Udah Masa ayam ini Aku tidak pakai garam Teman-teman Karena apa Udah pakai kecap Asin Sama saus piram Terus aku Tambahkan Tadi apa Gula sedikit Sama Royco Lada putih Sama Dark soy sauce Itu apa Kecap Yang agak gelat Kecap Kalau yang ini kan Lebih asin Tapi kan warnanya light Lebih terang kan Tapi kalau ini Lebih gelat Orang sini Ngomongnya apa Blue gel Kalau yang ini Ngomongnya siap Ini untuk cenggu Siap Aku pakai ini Seafood Soy sauce Terus untuk Ininya Aku pakai Klik mungkin Saus piramid Ya Suka aja Pakai ini Kayaknya Oke Tidak terlalu asin juga Tidak tumbuh Sampai dia Bentar lagi Udah matang Bentar lagi Kurang Ini sekitar Dua militer lagi Nah ini Sekitar Udah tujuh menit Teman-teman Kita coba Kita buka Nah Nanti Tidak Itu teman-teman Slihat Tidak Dia akan keluar Sedikit Itu Air dari ayam Itu Sedikit minyak Ini 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 Benar-benar Gak Buka Kerja Sekarum Terus Itu Bisa Nakannya Nanti Lampak Itu Ini Kita coba Untuk Ayamnya Kira-kira Jangan 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 Oh ya Teman-teman hampir lupa, nah ini kalau sudah matang aku masukkan untuk dan menu ini alas saya sendiri ya teman-teman nah ada gak yang nyamain jumlahnya begini kalau ada komen dong di kolom komentar tapi kalau ini alas saya karena gak pakai air itu lebih sejuk, jadi semuanya itu fresh dan asli dari ayamnya, sudah kita matikan habis, habis itu kita angkat nah ini teman-teman sudah matang nah ini kalau habis sedang, ditutup gak dibuka-buka antara 7 menit ya ayam disini itu dionggong cepet sekali empuk tapi kalau teman-teman ragu dan takut bisa ditambahkan mungkin sampai 10 menit tapi kalau novi pribadi, karena apa kalau 7 menit itu pas banget jadi lebih moist, gak keras baginya malah lebih teksturnya lebih lembut ini benar makannya cantik kan nah kayak ayam kecap gitu ya kalau diindo nah ini masak ala novi nah untuk menu yang kedua aku akan bikin ini teman-teman telur bumbu kecap bumbunya terdiri cuman ini simple banget aku suka pake jahe terus cabenya aku pake 3 aja terlalu banyak eh cabenya aku pake 3 biji jahe, 2 butir apa ini bawang putih dan 2 butir bawang merah terus ini aku dari separuhnya bawang bombe aku ambil lagi separuhnya teman-teman nah itu motongnya juga sama kayak tadi diiris tipis gini juga sama kita motongnya begini untuk bahang putihnya kita geprek dulu baru kita cincang halus begini teman-teman kemudian untuk jahe juga sama aku akan iris begini jadi kayak korek api gitu aja teman-teman menurut selera sih nah sama nanti dipotongnya begini kayak korek api sama teman-teman kita akan potong cabenya seperti ini terus daun bawangnya juga sama kita potong nah ini teman-teman setelah dipotong begini terus dan buku tambahannya nanti ya telurnya kita dada dulu ada lada putih ada sauri indo ada sauri lada hitam terus nanti akan aku tambahkan sedikit garam dan gecap manis gecap asin juga nah ini aku panaskan minyak di atas kompor untuk menggoreng telurnya teman-teman telurnya kita cek buang dulu nah ini kita masak telurnya sekaligus ya biar yang masak tuh teman-teman dari kacik di telur langsung-langsung korek tapi gak apa-apa dikasih karena ini nanti kita akan masak lagi jadi gak apa-apa bener-bener enggak selanjutnya ini kita balik nah ini gak usah terlalu matang bener-bener sekarang nanti akan aku masak lagi setelah kita angkat nah ini sudah selesai kebinyaknya ini gak kita buang teman-teman akan aku pakai untuk menumis bawang putih sama bawang merahnya dulu nah ini bawang putih, bawang merah, jelayu akan aku masukkan jahenya nah kita tambahkan kecam manis secukupnya kurang lebih itu satu sendok teh bu terus juga ini saltiran kemudian nanti tambahkan juga merica bubur jangan lupa juga kasih sauri raja hitam nah ini tadi udah terpakai kemudian kita tambahkan sedikit barang sedikit aja nah ini sedikit aja kita tumis sampai bener-bener ini harum dan agak pekat juga teman-teman jadi biar nanti kata telurnya itu benar-benar enak suami gitu nah ini setelah udah mulai pekat akan aku tambahkan sedikit air secukupnya jadi lebih enak sedikit kan kemudian kita masukkan telurnya kita masak sampai itu bubur kecamnya meresap ke telurnya dan itu kuahnya udah menyusut nanti akan kita angkat lanjut kita masak dulu nah ini jangkulan itu teman-teman ini rasanya menyerap banget ke telurnya nah ini kalau teman-teman untuk ujian buat sarapan pakai nasi hangat gitu lah waduh matang ini sudah matang dulu udah menyusut airnya nah kita matikan apinya kita angkat nah ini langsung malam kita hari ini ayam sama telur kecam wah jadi ayamnya gak pekes tapi gak apa-apa ini kan berapa capi nah untuk ininya tadi kan daun bawangnya aku untuk hiasannya teman-teman karena aku suka mentah cantik gak halo teman-teman assalamualaikum apa kabar semuanya jumpa lagi bersama kita di Novi Joena Cilo ya hari ini kita gak keluar makan teman-teman di rumah bukan di rumah di gudang ini karena si Joena sekarang udah sekolah makanya kita gak boleh keluyuran malam-malam ya karena Joena nanti harus cepat tidur terus untuk makanan simple biar gak telat biar gak telat bangun ya nah untuk makan malam simple kita hari ini adalah ayam telur telurnya dikit itu kan buat kamu karena gak pedas nah ini ayam ala Hongkong jadi masaknya cuma ditumis bukan ini telur bumbu kecap pedas punyanya ibu ini gak suka nah ini Joena juga suka cuman dia tadi gak tau gimana masaknya awalnya bilang gak suka ini enak banget nah karena Joena gak makan cabai aku bikinin ora-ara telur nanti sama nasi putih ya ayo siapa yang belum makan kalau belum makan ayo merapet kesini makan ya ngeliat menu kita yang simple tapi yang simple tapi bener-bener menggugah selera makan teman-teman ikutin terus videonya ya jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe jangan di skip ya iya teman-teman terima kasih ya dan terima kasih buat semuanya tidak terkecuali teman-teman yang udah men-support videonya atau channel youtube-nya Novi Joena Jilok yang gak bisa nyebutin satu-satunya satu persatu maksudnya dari teman-teman pokoknya saya ucapin terima kasih dan salam sukses salam sehat selalu karena masih corona ya ya pokoknya sehat selalu sukses dan apa ya lancar semuanya lah ya amin amin ya oke kita mau makan dulu teman-teman ini menu malam kita menu simple tapi istimewa buat kita oke nah ini aku mau ambilin nasi buat si Joen cukup gak nak cukup ya terus gitu kita tambahkan kamu suka kulitnya ya ya ini sama sayar sayurnya sayur apa itu sayar apa itu sayar teman-teman ada yang tau gak tolong komen di kolom komentar sayar sayur nah terus gitu kita tambahkan telurnya gini ya masukin ya oke nah semua apa itu kulit kok kulitnya iya nah ini teman-teman si Joen nanya makan sayap telur sama nasi putih mari makan maka makan wah pasti nikmat nah ini untuk Novi juga sama kita apa itu nasi nasi oh dikasih ibu sih ini apa terus itu enak itu kulitnya ini nasi ya kita tambahkan wah ini wah liatkan gak teman-teman wah yummy ya langsung aja gak usah lama-lama tadi udah berdoa gak kerekam ya yang penting kita udah berdoa kita mencoba ini mbak dud makan mbak dud coba ya habisin tunggu ya kita ambil telurnya nih sama nasi mari makan kita coba yang dulu ya mantap teman-teman karena ini sebenarnya aku baru pertama kali ini bikin karena pengen banget udah lama gak bikin nah lanjut lagi wah enak banget teman-teman abis itu aku mau ngobak ayamnya sekarang ayamnya enak banget enak ya nah ini aku cobain ayamnya enak loh kasih teman-teman lihat tuh mateng ya aku coba hmm asinnya juga cukup terus itu mateng lembut banget dagingnya udah gak berlama-lama teman ya ini aku mau lanjut makan dulu daripada teman-teman yang lihatnya juga ngiler pengen makan Noki lanjut makan dulu hmm yummy hmm nah videonya sampai disini dulu teman-teman sampai jumpa di video berikutnya iya sampai jumpa di video berikutnya teman-teman terima kasih yang udah menonton ya sampai jumpa dadah sampai jumpa dadah maturum dadah bye